75 tahun hubungan Indonesia dan Amerika dirayakan dengan gelaran Pasar Malam Diaspora Indonesia di New York. Penggagas acara VV mengatakan bahwa Pasar Malam ini dihadiri oleh Wali Kota New York, Eric Adam, sebagai bentuk dukungan terhadap diaspora Indonesia. Pasar Malam ini menghadirkan berbagai produk Indonesia seperti makanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Melalui Pasar Malam ini, diaspora Indonesia ingin agar masyarakat global New York semakin mengenal ragam produk asal Indonesia. Berbagai aroma khas Indonesia seperti bunga melati, pandan, dan pepaya menjadi inspirasi lilin wangi yang diproduksi Amanda Toar. Diaspora Indonesia ini meluncurkan produk Amour Fragrance Scandal di acara Pasar Malam New York 2024. Jadi ini inspire-nya itu dari tropical negara kita Indonesia sama New York, Concrete Jungle. Nah, salah satu dari namanya trapis. Jadi gue tuh pengen, apa ya, pengen promote Indonesian words gitu loh. Gue tuh pengen mereka lebih familiar sama nama-nama bahasa-bahasanya kita gitu loh, kata-kata Indonesia. Pasar Malam Diaspora Indonesia pertama yang diadakan di Long Island City New York juga merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dan Amerika. Penggagasnya adalah Fefe Anggono dari Indonesia Food Bazaar. Tujuannya itu untuk membantu para ibu yang senang memasak, tapi mereka nggak punya kapasitas atau tenaga untuk buka restoran. Biar makanan Indonesia juga semakin dikenal di mancanegara. Memang dari 15 vendor yang berpartisipasi di pasar malam ini, separuhnya menawarkan berbagai makanan khas tanah air. Ada nasi kuning, nasi ramas, ada bakso kuat, ada es doge, resenol, dan makanan khas tanah air. Walaupun cuaca kurang bersahabat, namun pengunjung cukup ramai dan antusias mencicipi makanan Indonesia serta menikmati pertunjukan musik sambil berlindung dari hujan kerimis. Acara yang juga memperingati Bulan Warisan Budaya Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik yang dirayakan setiap Mei, juga dihadiri Wali Kota New York, Eric Adams. Kehadiran Wali Kota New York memperlihatkan dukungannya kepada komunitas diaspora Indonesia dan diharapkan dapat membantu untuk semakin memperkenalkan Indonesia kepada publik Amerika. Dari Long Island City, New York, Dania Iman, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA.